Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lintas Sumatera di Kelorahan Durian Rampak, Kota Lubuklingga melibatkan tiga kendaraan truk pada Kamis 1 Februari 2024 lalu. Akibat kejadian itu, seorang kernet truk terjepit di kabin truk hingga meninggal dunia. Inilah video rekaman detik-detik warga saat proses evakuasi kernet truk yang terjepit di kabin truk di bagian kiri. Proses evakuasi perjalanan dramatis terlihat petugas kepolisian dan dibantu warga sedang sibuk berusaha membantu kernet yang terjepit. Evakuasi sempat terkendala karena bagian depan truk yang ringsek dan menjepit di bagian kaki kernet. Setelah berjibaku petugas dan warga berhasil mengevakuasi kernet dalam kondisi tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit di Kota Lubuklingga Namun saat menjalani perawatan, sang kernet bernama Irsi, 34 tahun, warga desa penantian Kabupaten Lahat meninggal dunia. Sementara itu, sang sopir bernama Binandus, 34 tahun, warga Sukarami, Kota Palembang, mengalami patah tulang kaki sebelah kiri dan luka robek dibaha dan dirawat di rumah sakit Kota Lubuklingga Kejadian kecelakaan itu terjadi bermula saat mobil truk Hino yang ditumpangi korban melaju dari arah Petanang hendak menuju ke arah kecamatan Terawas Musirawas, beriringan dengan truk Mitsubishi yang dikemudikan oleh Pambang. Sedangkan truk Hino yang dikemudikan oleh Syarif Hidayat sedang terparkir di bahu jalan jalur sebelah kiri yang sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak. Kemudian ketiga truk terlibat kecelakaan hingga membuat seorang kernet tercepit. Pembangkan beruntun Pembangkan beruntun ya? Yuk Tidak beruntun mobil Pak Ini kalau saya dengar-dengar tadi kan pas kejadian itu saya tidak ada kan Itu sekitar tiga Tiga mobil Ada korban tadi Pak Pak? Ada lah Yang mobil ini, yang nombor itu korbannya Satu mobilnya Meninggal Meninggal ya Pak? Iya Kasus kecelakaan ini sudah ditangani oleh petugas lantas Tuarez Lubuk Linggau Dari Lubuk Linggau, Sudirman, AY News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.